Siapa yang bilang dosa istri yang tanggung suami, siapa yang bilang? Ya Bu, ya. Siapa yang bilang dosa istri sama anak ditanggung sama ayah sama suami? Saya banyak dengar katanya kalau kesalahan istri atau kesalahan suami itu dosanya ditanggung sama suami. Ya, nggak. Walaupun suami sudah memberikan nasihat dan lain sebagainya. Nggak ada itu salah, Anda salah dengar itu. Pasti Anda salah dengar. Sudah? Oh, salah. Salah. Baik, saya jawab. Selesai? Pertanyaan tadi, sudah? Boleh, Bu, ya. Baik. Dosa anak sama istri, dosa anak ditanggung bapak. Dosa istri ditanggung sama suami. Dari mana itu? Wala taziru waziratun isi lukuran. Dosa masing-masing. Kecuali suami ikut andil dalam dosanya istri sama dosanya anak. Suami seorang bapak membelikan alat-alat yang menjadikan anak maksiat. Alat elektronik. Nggak dibibing, nggak dididik. Lalu anak maksiat dengan itu. Wah, dapat bagian tuh bapaknya yang lagi umrah tuh. Bapaknya tahajutan. Rupanya ikut andil dalam menjerumuskan sang anak. Tidak mendidik dengan pendidikan yang baik itu. Tapi kalau sudah anak ayah mendidik maksimal kemudian ternyata anaknya nggak bisa diatur. Nggak dosa. Jadi tidak. Nggak ada. Jadi kita mendapatkan dosa bukan sekedar anak. Orang lain pun kalau kita ikut andil dalam dosanya. Maka kita mendapatkan bagian daripada saham yang kita tanam tadi. Tidak betul dosanya istri ditanggung suami. Wah, enak banget istrinya mau pencilaan nanti. Melompat sana. Nggak ada itu. Doa saya istri ditanggung sendiri. Cuma kalau suami membiarkan istri bermaksiat. Karena dia imamnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua akan ditanya. Ditanya. Dipinta pertanggung jawaban kepada siapa yang diurusi. Seperti itu kisahnya. Bagus sekali. Daripada orang salah faham nanti. Jadi kalau anda suami membiarkan istri anda. Melakukan dosa. Anda tahu anda bisa mengingatkan. Anda tidak mengingatkan. Anda dosa. Tapi kalau anda sudah mengingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan. Kok masih hasil begitu? Dan anda serius mengingatkan yang berusaha. Anda sudah tidak dosa.